KPU Kota Pangkal Pinang Menyikapi kekurangan logistik tersebut, Komisioner KPU Kota Pangkal Pinang, Divisi Keuangan Umum dan Logistik, Penti Pedon mengatakan pihaknya akan kembali mengajukan kekurangan logistik ke KPU Republik Indonesia dalam waktu dekat. Memang kesalahan dari hitungan awal dari percetakan. Kapan akan dilakukan untuk pengajuan? Dalam waktu dekat ini memang kita sudah mengajukan sih sebenarnya. Untuk diketahui sebelumnya telah masuk logistik tersebut pada kloter 1 yakni hari Sabtu lalu, kloter 2 hari Selasa, dan kloter 3 hari ini. Sehingga dapat diketahui jumlah kekurangan logistik terkhusus kotak suara dan bilik suara KPU Kota Pangkal Pinang. Dari Pangkal Pinang, Jaskian Damuartakan.